Aduh, ketimpu muka gue sih Setelah sekian banyak video pemasangan bagaimana cara memasang head unit di mobil Nah pada video kali ini kita akan sharing bagaimana caranya memasang head unit di mobil Honda Mobilio tahun 2016 Ikutin terus, nonton terus sampai akhir Kita sekarang langsung masuk ke dalam mobil Oke, cepat masker, dalam mobil, di luar panas Nah ini kita udah ada di mobil Honda Mobilio RS tahun 2016 ya Yang dimana head unit OEMnya atau head unit originalnya sudah menggunakan head unit dari Kenwood Yang tipenya adalah DDX 515BT Head unitnya itu berukuran 6.2G Masih memiliki DVD Overall sebenarnya head unitnya gak jelek, bagus Karena ada HDMI inputnya juga Ada bisa bluetooth Dia bisa ada aux input Dan bisa juga disambungkan dengan USB Tapi seringkali kita mau upgrade dengan head unit yang layarnya lebih besar Ya yang dimana kita hari ini sudah bawa head unit yang berukuran 9 inch Ditambah dengan fitur-fitur ekstra seperti Kemampuan untuk Android, bisa internet, buka YouTube, Netflix Dan yang terbaru bahkan bisa Apple CarPlay Jadi langsung aja kita akan sharing sama teman-teman bagaimana caranya melakukan pembongkaran head unit yang lama ini Dan kita melakukan pemasangannya lagi dengan head unit yang baru yang berukuran 9 inch Dan sudah plug and play dengan soket Honda Di sini kita sudah punya head unit Mirai MR9032CP Yang dimana head unit ini berukuran 9 inch dan sudah bisa Apple CarPlay Ini kita buka Langsung kita keluarkan head unitnya Nah ini head unitnya Head unit 9032 dari Mirai Dan yang unik adalah kita juga bawa disini frame untuk Honda Mobilio Mungkin teman-teman juga sudah pada tahu kalau frame untuk Honda Mobilio itu sama dengan Honda BR-V maupun Honda Brio Jadi nanti akan seperti ini ya Kita akan sambungkan begini Jadi nanti kita akan sambungkan seperti ini ya Kita pasangkan seperti ini Lalu kita akan gantikan di posisi awal semula Yang bisa kelihatan Dan bukan itu aja Di head unit ini juga sudah disertakan dengan Soket dari Honda Jadi soket ini yang nanti akan tersambungkan ke original Honda-nya Termasuk untuk antenanya Antena radio Dan juga sampai ke USB-nya juga Ya ini soket untuk USB Untuk Honda Nah untuk peralatannya sendiri yang perlu disiapkan oleh teman-teman adalah Obeng Plus Atau yang biasa kita sebut obeng kebang Tang potong untuk memotong kabel Lakban kertas Ada juga selotip kabel Dan untuk terakhir untuk merapikan kabelnya menggunakan kabel TIS Jadi sekarang kita akan langsung buka aja Head unit lamanya dari si Honda Mobilio ini Pertama-tama sebelum kita melakukan pembungkan head unit Pastikan kondisi mesin dan listrik dalam keadaan mati Di awal-awal kita ambil lakban kertas Dan kita lindungin dulu permukaan dashboard Yang nanti akan kita lakukan congkelannya Seperti sisi atas Sisi bawah Sisi kiri Pertama-tama kita akan buka dulu bagian laci yang di bawahnya konsolase Ya Laci ini yang akan kita tarik terlebih dahulu Kalau misalnya tarik dari luar agak susah Kita bisa dorong dari belakang Ketimpuk muka gue Ya kita dorong dari belakang Oke kita tinggal tarik Terbuka Ya ini kita taruh dulu Berikutnya kita ambil Obeng kembang Untuk buka Skrupnya Nah ini untuk memudahkan pekerjaan Karena mobilnya agak kecil Jadi boleh dicopot Laci Laci nya ya Laci glove compartment nya Nah nanti disini juga sudah keluar nih Kabel-kabel USB extension yang dari head unit Kita taruh aja Dan di bawah sini setelah kita buka Yang laci nya yang di bawah AC ini Nanti kita di bawah bisa melihat ada dua Kayak skrup 8 ya Atau skrup kembang Lalu kita bisa membuka Menggunakan si obeng kembang ini Jadi skrup nya itu ngadep ke atas Jadi kita tinggal masukin obeng nya dari bawah seperti ini Bisa menggunakan obeng sebagai alat bantu Untuk mencongkel atau mendorong Dari belakang Kita dorong bagian belakang head unit nya Bagaimana head unit Untuk congkel seperti ini Lalu Setelah head unit nya sedikit lompat keluar Baru kita akan Congkel menggunakan tangan Ataupun pecongkelan plastik Oke sekarang sudah terlepas ya Dari Dashboard nya Untuk si head unit Berikutnya kita tinggal Lepasin Dan copot semua soket-soket yang masih nempel Di body double din Nih disini ada tombol hazard nya Tombol hazard nya Lepas Lalu untuk soket-soket Honda yang lainnya Ini soket-soket setrum Power Ada antena radio juga Jadi ini sudah lepas ya head unit OEM nya Ini adalah original Head unit dari si Honda nya Ini Kenwood Di belakangnya ini nempel Dengan Mikrofon Maupun USB Ya dicopot sekaligus Oke jadi sudah kita copotin semua Nih udah bolong tuh head unit nya Nah disini kita ada bawa soket Honda Tadi kita akan Kita akan kasih lihat ya Tadi yang kita dimana ngomong Kalau Ini sudah Soket-soket atau Honda plug and play Kita akan tunjukkan maksudnya seperti apa Ini kan soket dari si mobil Ya Ini kan soket dari si mobil Honda nya kan Ini adalah soket dari Si Mirai Atau dari si head unit Ini yang akan kita Colokkan Seperti ini Cekrek Nih liat Lihat kan Nah ini yang akan nanti masuk ke Head unit Seperti ini Ini akan masuk ke head unit Seperti ini Ini makanya kenapa kita bilang Head unit ini sudah plug and play Dengan si Honda Ya jadi ininya Soket Honda ke mobil Dan Si setrum nya head unit Atau harness nya head unit Masuk ke head unit Udah ini sebagai kabel utama Selebihnya kita tinggal ngikutin ya Kayak ini antena Ya kan Antena radio Ini juga udah bisa masuk langsung Antena radio Seperti ini Ya Berikutnya kita tinggal langsung Masang-masangin aja Soket yang sudah Dari si head unit Mirai nya ya Head unit Android nya Kan sudah kasih Soket-soket nya ini Ini kita tinggal Masuk-masukin Dan cari yang pin nya sama Dan tinggal dicocok-cocokin aja Jadi sebenernya sangat gampang Sangat mudah Langsung aja kita mulai Yuk Dan ini juga Jangan lupa dilepas ya Ini soket Untuk antena radio Dari si mobil Ya Ini nanti Kita gantikan dengan Yang si aftermarket punya Atau yang Dikasih sama si Mirai Sama si head unit Android nya Seperti ini Nah sebelum kita Mulai masuk-masukin Soket ini Ke si head unit Jangan lupa kita mulai Dari frame nya terlebih dahulu ya Ini frame kita pasang Terlebih dahulu Seperti ini Oke Seperti ini ya posisinya Lalu kita tinggal Kencangkan Skrup-skrup nya Nah skrup-skrup nya Ini kita kencangkan Disini Nah ini udah terpasang Udah tadi kita udah skrup-in Ke 4 skrup nya Jadi sekarang udah Ngikat Tinggal kita ambil Tombol hazard nya Nah tombol hazard nya ini Kita ngambil dari Sini ya Jadi tombol hazard nya ini Kita ambil dari Head unit lamanya Dari sini Ini caranya kita tinggal Copotin aja Skrup nya Supaya nanti kita bisa Transfer ke situ Ya nanti kita bisa Pindahkan tombol hazard nya Kesana Nah itu dia Tuh Tombol hazard nya Ya kita udah lepas Kita tinggal masukin Kesini Seperti ini Ya kita pasin Seperti ini Kelihatan Nanti kita taruhkan Ya kita akan skrup lagi Dari samping Jadi nanti soket Hazard nya akan Dicolok kesini Kita ambil Kancing nya ya Kancing nya dari Ini Dari sini Terus kita pasang Kesini Terus kita ambil lagi Terpasang lagi Dan seterusnya Kita mulai perkabelan Ini untuk USB Kita Cari pasangannya Ini di USB itu 6 pin Disini Ya ini untuk TV digital nya Tapi karena kita Nggak pasang TV digital nya Ini nggak dipasang Juga nggak apa-apa Tapi kalau mau pasang TV digital Ini ada disini Ya Ini untuk Parking Kamera Ya Untuk kamera mundur Disini Oke ini kamera mundur Ya ini Jadi kalau kamera mundur Ini Inputnya disini ya Tuh Ini untuk AV output Dan AV input Dan audio output nya juga Semua jadi satu renceng Ya ini disini Ini untuk USB satu lagi Ini disini Dan ini yang terakhir Untuk GPS Antena GPS Ya Antena GPS nya Kita akan taruh Disini Ya Ini adalah untuk Antena GPS Disini ada tulisannya GPS GPS Kita tinggal Scrub disini Jadi untuk GPS ini sendiri Pemasangannya paling baik adalah Di luar mobil Jadi jangan taruh di dalam dashboard Atau di atas dashboard Karena akan terhalang oleh kaca film Dan oleh si bodi mobil Itu akan mengganggu Reception signal Dari satelit GPS Nah jadi untuk GPS sendiri Ini perlu diperhatikan Satu hal adalah Penempatan dari si antena GPS ini Jadi untuk antena GPS ini Pastikan taruh di luar bodi mobil Di luar bodi mobil Maksudnya adalah Jangan taruh di dalam Dashboard mobil Ataupun di atas dashboard mobil Karena itu pasti akan terhalang oleh Kaca film Ataupun si bodi mobil Hal terbaik adalah Taruh di luar bodi mobil Yaitu di kisi pintu Di selat dari pintu depan mobil Kita sudah pernah bahas Untuk penempatan antena GPS Itu bisa dilihat di video sebelumnya ya Bagaimana cara menjalankan kabelnya Tapi kita akan kasih lihat Satu posisi terbaik Untuk menaruh antena GPS Itu ada di sini Ya posisi terbaik Untuk menaruh antena GPS Adalah di sini Lalu kabelnya Akan masuk lewat situ Untuk masuk ke dalam badan Masuk ke dalam bodi Hindari untuk Menaruh di sini Memang kadang Ada beberapa Installer Taruhnya di atas dashboard Tetapi seringkali Ketika kita menaruh Antena ini Di atas dashboard Dia akan terhalangi Oleh si kaca film Nah kaca film ini sendiri Kebanyakan terbuat dari Metal ya Metallic Sehingga itu akan Sangat mengganggu Signal dari si Satelit GPS nya Oke Untuk lebih rinci Bagaimana kita Menjalankan kabel ini Dari luar sampai dalam Itu sudah pernah Kita ulas di video Seperti di video Suzuki R3 Ataupun di Videonya Honda CR-V Tapi untuk proses Pemasangan antena GPS ini Kita tidak akan masukkan Kedalam video ini Karena takutnya Kalau kita masukkan lagi Nanti akan Menambah Durasi dari video ini Yuk Kita lanjutkan Baiklah Jadi pemasangan yang di Head unit ini Sudah selesai ya Tuh Ini bisa dilihat Sekilas Tinggal nanti Pasang radionya Itu di sini Soket radionya Ya ini Antena radio Masuk ke sini Dan Soketnya mobil Masuk ke sini Ya Dan ada beberapa tambahan Untuk si Honda Mobilio RS ini Karena untuk Honda Mobilio Yang tipe E Atau yang Tipe yang di bawah RS Itu kan ada yang Belum ada kamera mundur Tapi untuk RS ini Sudah memiliki Kamera mundur Nah kamera mundurnya itu Yang Kamera mundur yang Dari original mobil Adalah yang warna kuning Kita tinggal sambungan ke sini Ya kuning ketemu kuning Dan Perhatikan untuk Di Dekat kamera mundur Original Yaitu soket yang ada Empat ini Yang ada empat pin Ya yang originalnya Honda Ambil yang Warna Ungu Kabel warna Ungu ini Nanti disambungkan Dengan Kabel Warna pink Yang reverse Yang dari Soket Head unit Android Ya dari Soket Mirai nya Kita ambil dari Yang head unit Mirai nya yang reverse Lalu kita sambungkan Seperti ini Ya Ini tolong Diperhatikan Karena Karena kalau ini Tidak disambungkan Nanti Ketika kita mundur Dia tidak men-trigger Untuk pindah ke mode Kamera mundur Ya jadi Tetap nanti kita Nggak bisa kelihatan Yang di belakang Nanti reverse nya ini Kita sambungkan ke sini Dan juga Hal kedua Untuk Kabel Ilum Ilum Ya yang warna orange Ini kabel ilum Ini artinya untuk Lampu sore Atau lampu senja Ini seringkali Teman-teman Lupa pasangkan Nah nanti Ketika misalnya Udah di malam hari Mau nyalakan lampu sore Malah nanti Lampu LED di head unit nya Nggak nyala Jadi kabel ilum Ini harus Disambungkan Atau dicolokkan Ke sini Ya Ke Kanan bawah Soket kanan bawah Ya kanan bawah Seperti ini ya Ya kanan bawah Begini Di sini Tapi kalau misalnya Susah Nggak bisa Teman-teman Nggak bisa Karena biasa Untuk pin itu Kita ada pin makernya Ini saya lagi Nggak bawa pin makernya Tapi Kalau memang Kesulitan untuk Masukkan kabel ini Ke pin yang bawah Bisa caranya adalah Kita Bypass aja Untuk disambungkan Ke kabel Abu-abu Yang di bagian mobilnya Bagian hondanya Ya jadi Saya ulangin ya Untuk kabel ilum ini Seharusnya Dia ada di Pin yang kanan bawah Ya tapi Kalau teman-teman Tidak bisa sambungkan Tidak bisa masukkan Untuk Tembusin ke pin Yang kanan bawah Bisa dengan Mencara Men-bypass Ya bypass itu artinya Kita tinggal sambungkan aja Ke sini Ya kita sambungkan Ke sini Yang kelawannya Yang itu dimana adalah Abu-abu Ya kabel Abu-abu Kita ambil Dan nanti kita sambungkan Bypass seperti ini Oke sekarang kita Mulai masuk ke proses Merapikan head unit Kita merapikan head unit Untuk soket-soket Yang tidak dipakai Saya akan copot Supaya teman-teman Melihatnya bisa lebih jelas Ya ini seperti Soket TV digital Yang dimana kita Tidak pakai TV digital ARA C3T2 nya Maka ini saya lepas Dan untuk Soket Audio video output Dan input Sebenarnya di case Mobil yang ini Ini tidak dipakai Tapi kalau teman-teman Misalnya ada upgrade Dengan speaker mobil Subwoofer Atau audio tambahan Maupun dengan Headrest Headrest tambahan Ini pasti akan dipakai Untuk kabel USB nya Boleh Dijulur ke bagian kiri Ke arah Glove compartment Ya Supaya nanti Bisa keluar Dari dalam laci Nah ini Antena radio Kita sambung Antena radio Kita sambung Ya Ya yang kencang Karena seringkali Teman-teman Tidak terlalu kencang Pasangnya Jadi nanti Penangkapan radionya Jadi keresek-keresek Atau jadi kurang Ini Harness nya Sekarang kita tinggal Masukin Ngepasin Kan jadi seperti ini Ya ini sekarang Kita akan Lepaskan Untuk Si Lakban kertas nya Kita copotin Supaya teman-teman Ngeliatnya juga Lebih jelas Nah ini Jadi pemasangan Head unit nya Udah selesai Tapi berikutnya Kita akan Lakukan uji coba Terlebih dahulu Ke head unit Ya untuk memastikan Kalau head unit nya ini Berfungsi dengan baik Suara nya nyala ya Keluar Ini steering wheel control nya Ini belum nyambung Jadi kita akan sambungkan Steering wheel control nya Oke Oke Ini jadi kita Kalau cobain head unit Kita cobain semua Touch panel nya Kita cobain semua Fungsi steering wheel control nya Ya volume Channel Mode Dan kita juga Cobain touch screen nya Swipe kiri Swipe kanan Kita coba Test responsiveness nya Itu hal yang Paling pertama Kita cobain Dari Ketika kita lagi Mengenji coba Head unit baru Kalau itu semua sudah oke Kalau tadi Steering wheel control Udah bisa Touch screen dan touch button Udah bisa Itu bisa dibilang Sudah oke Itu sudah bisa Kita kembalikan Kondisi mobil Seperti semula Jadi kita bisa Kembalikan glove compartment Termasuk juga Laci Yang di bawah AC ini Oke ini sekarang Kita kembalikan Laci yang di bawah AC Oke pemasangan head unit Android 9 inch Di mobil Honda Mobilio Sudah selesai Bisa dibilang Proses pemasangan yang sama Akan kita Lakukan ketika kita Melakukan instalasi Di mobil Honda BR-V Ataupun di Honda Brio Dengan generasi yang sama Jadi Honda Mobilio nya ini Yang tahun 2016 Sampai 2020 Jadi harusnya BR-V nya juga Di tahun yang sama Di 2016 Sampai 2020 Begitu pula Dengan si Honda Brio Yang pasti yang Tampilan dashboard nya Dan frame nya itu Yang sama Dengan si mobil Honda Mobilio Yang sekarang Kita lagi pakai ini Jadi overall Proses pemasangan nya itu Tidak terlalu Susah ya Tidak terlalu rumit Kabel-kabel nya lumayan simple Tidak terlalu banyak modifikasi Dan di mobil ini juga tidak menggunakan Sistem komputer Atau integrated Yang agak ribet-ribet Yang menggunakan canvas Itu enggak Itu cuma tadi Beberapa soket saja Dan Menurut saya Yang agak rumit Atau takes time Itu biasanya nanti yang Ketika pemasangan antena GPS Atau ketika tadi Misalnya proses pencopotan Di awal itu Itu agak keras Itu aja Tapi selebihnya Setelah itu Lancar Tidak terlalu ada kendala Bisa dibilang Relatif Lumayan mudah Jadi buat teman-teman semua Di rumah yang punya Honda Mobilio Ataupun Honda BRV Ataupun Honda Brio Yang Yang sama Framenya dengan yang ini Jangan ragu Untuk melakukan pemasangan sendiri Boleh cobain Belajar-belajar Bisa beli Head unit nya Plus framenya Di kita Di Asuka Dan Mirai Ya Dapatkan itu Bisa langsung DM Ke Instagram nya Asuka Ataupun isi Di kolom komentar Kalau misalnya Teman-teman membutuhkan Frame ini Dan kalau teman-teman Punya pertanyaan Ataupun Masukan lainnya Yang membangun Atau misalnya Teman-teman punya ide Misalnya next nya Kita lakukan mobil Apa lagi Untuk DIY nya Boleh langsung isi juga Di kolom komentar Nanti kita akan lihat Kalau kita punya kesempatan Kita akan membuatkan juga Video yang serupa Yang seperti ini Supaya ini juga bisa Sama-sama membantu teman-teman Jangan lupa like Dan share video ini Ke teman-teman kamu Atau ke saudara kamu Yang kemungkinan juga Punya hobi Bongkar-bongkar pasan Dan kebetulan punya Mobil yang kayak gini juga Terima kasih Thank you again for watching See you again in the next video Bye-bye